Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube aku. Dalam video kali ini, aku akan membagikan tips dalam memilih perguruan tiga atau universitas untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Video mengenai tips ini, aku buat perbagian dalam 5 tips. Jadi, nantinya ada berbagai bagian. Dan, aku buat sedemikian rupa karena untuk mencegah adanya pengulangan video dengan judul yang sama, padahal ada berbagai tambahan tips baru yang mungkin terlupa atau tertinggal di video sebelumnya. Nah, oleh karena itu, silakan menyaksikan di part 1 ini. Dalam bagian 1 ini, terdapat 5 tips. Tips yang pertama adalah program studi atau jurusan yang ditawarkan. Dalam hal ini, teman-teman harus mencari program studi atau jurusan yang sesuai dengan minat teman-teman dan sesuai dengan tujuan yang teman-teman miliki. Jika memang perguruan tinggi tertentu memiliki program studi atau jurusan yang teman-teman inginkan, maka teman-teman harus melanjutkan studi di universitas tersebut. Sebaliknya, ketika di sesuatu universitas, teman-teman tidak menemukan jurusan yang tepat sesuai dengan minat ataupun tujuan teman-teman, maka teman-teman harus mencari universitas lain yang memiliki program studi atau jurusan yang teman-teman minati. Tips yang kedua adalah metode belajar. Teman-teman pastinya memiliki metode belajar tertentu yang memang setiap orang berbeda-beda satu sama lain. Untuk negara Amerika Serikat contohnya, metode belajarnya lebih sering ke belajar ataupun membaca dengan bahan yang telah disediakan oleh dosen. Kemudian, perguruan tinggi ataupun universitas di Eropa Barat yang mengedepankan kemandirian mahasiswa. Dalam hal ini, kita harus mencari bahan ataupun topik yang sesuai dengan yang kita minati. Kemudian di Australia, metode belajarnya adalah gabungan dari metode belajar di Amerika Serikat dengan metode belajar di Eropa Barat. Kemudian, contoh lainnya adalah Jepang. Di Jepang sendiri, pendidikan tingginya lebih fokus ke riset. Ataupun kalau master adalah master by research. Jadi, aktivitas perkulian kita nantinya lebih dominan di laboratorium. Laboratorium sendiri dipimpin oleh profesor dan profesorlah sumber ilmu yang kita harus belajar banyak darinya. Kemudian, yang ketiga, kurikulum yang ditawarkan. Nah, kurikulum yang ditawarkan di sini harus sesuai dengan yang teman-teman minati. Kemudian, dalam kurikulum sendiri terdapat mata kuliah tertentu yang berbeda-beda. Misalnya, ada dua universitas dengan nama jurusan atau program studi yang sama. Tetapi, pasti dua universitas tersebut memiliki kurikulum yang berbeda dengan mata kuliah yang berbeda pula. Oleh karena itu, teman-teman harus mencari sesuai dengan yang teman-teman minati. Kemudian, yang keempat adalah persyaratan masuk. Dalam hal ini, teman-teman harus menyesuaikan dengan kemampuan yang teman-teman miliki ataupun yang teman-teman punya saat akan mendaftar. Karena jika tidak, maka teman-teman tidak akan lolos dalam memasuki perguruan tiga tersebut meskipun teman-teman sangat menginginkan untuk menjadi mahasiswa di universitas tersebut. Yang kelima adalah prospek karir. Prospek karir dapat dilihat dari statistik alumni dalam mendapatkan kesempatan bekerja. Nah, statistik ini dapat teman-teman lihat di data universitas tersebut. Jika universitas tujuan teman-teman tidak memiliki ataupun tidak mengeluarkan statistik tertentu tentang alumni yang mendapatkan pekerjaan, maka teman-teman dapat melihatnya di lembaga statistik ataupun lembaga akreditasi universitas. Jadi, sekian lima tips untuk mendapatkan ataupun mencari perguruan tinggi atau universitas yang cocok untuk melanjutkan pendidikan tinggi teman-teman. Kemudian, mungkin akan ada lagi tips berikutnya di video dengan bagian yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.